Hizbullah kembali meraih kemenangan besar dalam membatu Hamas melawan pasukan Zionis. Pasukan dari Lebanon tersebut sukses membombardir dua para Zionis saat para tentara IDF tengah mengadakan pertemuan di dalamnya. Akibatnya tentara Zionis telas bertumpukan dalam serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, dua serangan brutal Hizbullah itu diluncurkan pada Sabtu 13 Januari. Pasalnya pejuang perlawanan kelompok tersebut menyerang para Zionistika Stilhaunin di Lebanonnya diduduki tepatnya pada pukul 2.25 waktu setempat. Serangan dengan menggunakan senjata yang sesuai itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Selain itu, Hizbullah juga menyerang pertemuan tentara pendudukan lainnya di Bukit Teihad. Serangan kedua itu pun diluncurkan Hizbullah pada pukul 15 waktu setempat dengan menggunakan roket. Serangan kedua Hizbullah itu pun diklaim tepat mengenai sasaran dan membuat tentara tewas bertumpukan. Di sisi lain, Hizbullah juga mengumumkan bahwa pasukannya meledakkan pemukiman Stila yang diduduki. Akibat serangan tersebut, para Zionis mengalami kerusakan parah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.